Botak tanpa rambut, terlihat kurus, potret terakhir Babe Cabita sebelum meninggal dunia, tampak berbeda dari personanya. Kabar meninggalnya Komika Babe Cabita membuat banyak orang terkejut. Pasalnya, Komika tersebut sejauh ini diketahui sudah sehat dan sembuh dari penyakit anemia aplastik yang dideritanya pada Juni tahun lalu. Bahkan, Babe Cabita juga sibuk mengurus bisnis kulinernya hingga tak ada yang menyangka bahwa ia akan meninggal dunia. Belum diketahui penyakit apa yang menyebabkan Babe Cabita meninggal dunia, namun penampilan Sang Komika beberapa waktu belakangan ini memang mencuri perhatian. Babe Cabita dulunya dikenal dengan rambut keribonya yang mengembang, namun dilihat dari beberapa unggahan di akun media sosialnya belakangan ini, Babe Cabita justru botak dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Pada awal tahun ini, Babe Cabita berkesempatan menjalani ibadah umroh bersama keluarga. Ia pun membagikan foto saat berada di Tanah Suci dan membandingkannya dengan perjalanan umroh di tahun 2022 bersama para sahabat. 2022 umroh bareng sahabat 2024 umroh bareng pasangan 2022 seperti ada yang lebat 2024 seperti abis dan ringan tulis Babe Cabita dikutip selasa tanggal 9 April tahun 2024 Di foto umroh terbarunya, Babe Cabita tengah memakai pakaian ikhram sambil menutupi wajahnya dengan masker. Di situlah nampak kepalanya yang pelontos dibandingkan dengan momen umroh di tahun 2022 ketika ia masih keribu. Babe Cabita sempat membagikan video singkat ketika ia datang ke sebuah klinik untuk konsultasi dengan dokter ortopedi. Komika itu mengeluhkan sakit di bagian pinggang dan panggulnya ketika berubah posisi duduk atau tidur. Di video itu, Babe Cabita juga masih terlihat botak tanpa rambut keribunya. Babe Cabita juga terakhir kali membagikan foto selfie-nya bersama keluarga ketika pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Di situ, Babe Cabita masih belum menumbuhkan lagi rambutnya yang keribu. Seperti kebanyakan orang, Babe Cabita juga berpose sambil menunjukkan jari kelingking yang sudah bertinta biru sebagai tanda bahwa ia telah memberikan hak suara di pemilu tahun ini. Alhamdulillah baru aja nyoblos tulis Babe Cabita.